Pertugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan pemangku wilayah kota Semarang ini menggelar rahasia penggunaan masker. Pada kesempatan ini, petugas menggelar rahasia penertiban protokol kesehatan di Jalan Tentara Pelajar di Kecamatan Semarang Selatan. Petugas menghentikan sejumlah pengembudi kendaraan yang diketahui tidak mengenakan masker saat berada di jalanan. Warga yang tidak mengenakan masker kemudian menjalani pendataan dan petugas memberikan sanksi sesuai pilihan warga masing-masing. Seperti penyitaan KTP, hukuman sosial berupa push-up, melafalkan Pancasila, hingga menyapu sampah di sekitar Jalan Tentara Pelajar. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan ini mengungkapkan alasan tidak mengenakan masker karena lupa dan tergesa-gesa. Ironisnya, terdapat sejumlah abdi negara yang seharusnya menjadi contoh teladan ikut terjaring rahasia penggunaan masker ini. Jajaran Satpol BP Kota Semarang mengangku prihatin dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam memakai masker, saat di luar rumah. Masyarakat ini semakin kesini semakin kurang sadar ya, karena ini ada yang keempat, kami turun ada yang keempat. Jadi Alhamdulillah kami dibantu oleh proses raksasa selatan yang memang untuk backup di jalan. Jadi saya minta yolah sampai Pak Presiden kan pakai masker, biasa nge-minta pakai masker-masker, masyarakat ini enggak ada. Petugas akan menggelar rahasia secara rutin dengan harapan warga mematuhi protokol kesehatan dan kasus COVID-19 di Semarang bisa menurun. Dari Semarang, Dimas Juli Ainews melaporkan.